Wah, cemilannya mirip bajunya ya Pak tadi. Kuning ya? Tapi tadi ya Pak, jadinya segar ya? Segar sambil ngabung murid atau mudik mampir ke sana. Dan juga yang penting adalah cemilan untuk perbukanya sehat. Betul. Nah, ngomongin soal sehat ya Anggi. Kesehatan ini harus banget diperhatikan ya. Termasuk oleh wasit yang memiliki posisi penting dalam sebuah pertandingan, perannya yang begitu vital dan penuh resiko, seringkali tidak disertai dengan perlindungan. Nah, kondisi ini mendorong BPJS Ketenagakerjaan dan PSSI untuk sepakat memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh wasit Liga 1 dan Liga 2 Indonesia. Bertempat di Jakarta, Kamis 13 April 2023. Digelar launching gerakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada ekosistem sepak bola Indonesia. Dalam program ini ada sebanyak 353 wasit dan asisten wasit Liga 1 dan Liga 2 yang mendapat perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Direktur utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, dan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, menyerahkan langsung kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan wasit. Inilah salah satu langkah bagaimana wasit kita perbaikin. Belum tuntas, masih banyak perbaikan wasit ya, training, macam-macam, tapi ini yang awal dulu. Karena percayaan dari sahabat BPJS Ketenagakerjaan yang memang punya komitmen luar biasa, negara hadir, sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk pekerja formal maupun internal. Jadi, kalau mereka merasa aman, tentu kalau ada yang mau intervensi, permainan ke lapangan, mereka sudah lihat, ya ini sesuatu yang tidak baik. Dari awal, komitmen Pak Erick sebagai Ketua PSSI yang baru, betul-betul ingin mensejahterakan para pemain bola. Tidak hanya pemain, tapi juga wasit. Ini tidak sesuai dengan visi BPJS Ketenagakerjaan, mensejahterakan pekerjaan Indonesia. Jadi, kita melihat, tapi percaya Pak Erick sangat komited, tadi Pak Erick sampai punya nyali yang pesan untuk membenahi. Tapi BPJS langsung proaktif untuk menyampaikan beberapa gagasan yang salah satunya adalah perlindungan untuk wasit. Pemberian perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan terhadap wasit ini direspon positif oleh Rohani. Wasit Liga 2 Indonesia yang beberapa waktu sempat viral karena terpaksa berjualan kembang tahu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Rohani berterima kasih kepada PSSI dan BPJS Ketenagakerjaan. Kini dirinya tidak lagi khawatir jika mengalami risiko saat sedang bertugas memimpin pertandingan. Bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga saya tugas wasit akan semakin tenang, akan semakin nyaman. Dan kita akan semakin bekerja wasit di lapangan dengan sangat tegas. Dan kita akan memikirkan di luar tentang apapun karena sudah ada yang melindungi BPJS Ketenagakerjaan ini. Selain kepada wasit, ke depan BPJS Ketenagakerjaan dan PSSI berkomitmen untuk melindungi seluruh ekosistem sepak bola Indonesia yang terdiri dari asosiasi, liga, klub, ofisial, pemain, hingga supporter sepak bola. Hal ini tertuang dalam nota kesepahaman yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Anggoro berharap dengan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan yang diberikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para wasit dan seluruh pekerja di ekosistem sepak bola sehingga mereka bisa kerja keras, bebas, cemas yang berujung pada peningkatan kualitas sepak bola Indonesia. Tim Liputan, Media Group Network